Korea Utara meledakan kantor penghubung dengan Korea Selatan menandai babak baru dalam ketegangan dua negara. Bangunan di Kaesong, kota perbatasan antara Korea Utara dan Selatan didirikan dua tahun lalu. Penghancuran kantor penghubung terjadi setelah adik pemimpin Korea Utara Kim Jong-un melontarkan ancaman akhir pekan lalu sebagai bentuk protes atas sikap pemerintah Korea Selatan yang dinilai gagal menghentikan pengiriman selebaran bernada hasutan di kawasan perbatasan. Korea Utara juga dilaporkan mengerahkan tentara untuk ditempatkan di Kaesong dan Gunung Kumgang.